Jadi Vlad Tepes nih, kekejamannya ini dianggap selevel iblis. Ditusuknya tuh beneran dari, ini maaf ya, beneran dari... Gue akhir-akhir ini dapet banyak DM yang minta bahas horor lagi. Setelah waktu itu kita bahas kampus horor di Thailand sama setan-setan tradisional Thailand. Terus banyak yang bilang, Bang, bahas sejarah horor! Sejarah horor apa ya? Terus gue kepikiran yang paling umum, Bahas sejarah Dracula. Standar banget ya? Tapi yaudahlah, gak apa-apa. Kalau gitu langsungnya kita bahas sejarah Dracula. Sejarah Vlad the Impeller di Learning by Googling. Yang orang tahu Dracula ini kan kayak semacam makhluk halus gitu kan? Makhluk supranatural gitu. Bisa berubah jadi kelah lawar, suka ngesep darah, apa lagi ya? Oh ini, tinggalnya di kastil. Sanggaknya itu penggambaran sosok Dracula di novelnya Bram Stoker. Yang rilis di tahun 1897. Penggambaran Dracula yang terus jadi acuan karakter Dracula di berbagai film sama serial TV. Nah, kita sama-sama tahu kalau Dracula itu aslinya ya gak ada. Tapi ternyata karakter Dracula ini terinspirasi dari orang asli, dari orang beneran. Siapa tuh? Namanya Vlad. Vlad Tepes. Vlad ketiga. Pangeran Walacia. Yang lahir antara tahun 1428 sampai tahun 1431 di Transylvania. Akhirnya nanti Vlad ini punya julukan Vlad the Impeller atau Vlad si Penusu. Kalau Walacia itu apa? Walacia itu satu wilayah di Rumania, letaknya di selatan Rumania. Kalau lo liat peta ini, Walacia itu letaknya yang di bawah, yang warna orange. Kalau Transylvania kan di tengah dia ya. Nah, bokapnya Vlad Tepes adalah Vlad II Dracul. Penguasa Walacia. Nama belakang Dracul ini dipercaya berasal dari bahasa Rumania kuno. Yang artinya naga. Tapi gimana? Sampai sini jelaskan ya silsilahnya ya. Vlad II Dracul punya beberapa anak. Salah satunya Vlad Tepes. Vlad ketiga. Yang nantinya jadi inspirasi Dracula nih anaknya nih. Bukan bapaknya, anaknya. Tahun 1442, Vlad II Dracul diundang ke Kesultanan Ottoman. Sama penguasa Ottoman waktu itu. Sultan Murad II. Akhirnya dia berangkat bareng dua anaknya. Vlad Tepes sama Radu Selvrumos. Tapi sampai sana mereka bertiga ini malah dipenjara. Dan akhirnya mereka pun negosiasi. Dan dari negosiasi ini diputuskan dua hal. Pertama, Walacia wajib bayar pajak, wajib bayar upeti ke Kesultanan Ottoman. Yang kedua, anaknya yang ikut di penjara ini, Vlad Tepes sama Radu, wajib tinggal di Ottoman sebagai bukti loyalitas ke Kesultanan Ottoman. Nah, habis itu ada beberapa versi tentang kehidupan Vlad Tepes selama dia di Ottoman. Apa aja tuh versinya? Ada versi yang bilang dia ditawan dan disiksa sampai akhirnya dendam. Ada juga versi lain yang bilang dia emang ditawan, tapi diajarin macem-macem. Diajarin ilmu pengetahuan, filsafat, seni, naik kuda, sampai cara pakai senjata. Elizabeth Miller, sejarawan dari Memorial University of Newfoundland, Kanada, juga menyampaikan yang versi ini. Katanya, mereka diperlakukan cukup baik bila ditinjau dengan sudut pandang saat ini. Tapi tetap saja, penahanan ini membuat Vlad kesal. Selain dua versi itu, ada juga versi yang bilang kalau Vlad ditahan buat belajar ilmu-ilmu Islam. Sampai akhirnya dia jadi mu'alaf. Walaupun mu'alafnya ternyata cuma pura-pura. Ya, banyak versi ini nggak usah lo pusingin ya. Balik lagi kayak yang dulu gue pernah bilang di video tentang Hairuddin Barbarossa. Ini cuma masalah sudut pandang. Lu berdiri di mana, ya sejarah versi itu yang lu lihat. Masing-masing pihakan punya sejarah versinya sendiri. Jadi terserah lu mau percaya versi yang mana, intinya kan tetap sama. Vlad Tepes sempat tinggal lama di Kesultanan Otoman. Itu intinya. Di saat Vlad Tepes lagi di Otoman, tahun 1447, Kuala Chia ini kena kudeta. Kena kudeta sama Panglima Perang Lokal, bernama Vladislav II. Bokapnya Vlad Tepes, Vlad II Dracul, dibunuh di rawa-rawa deket Balteni. Terus kakaknya Vlad Tepes yang nggak ikut ke Otoman, Mircea II, disiksa sampai buta. Terus dikubur hidup-hidup. Nah, habis kejadian itu, Vlad Tepes akhirnya balik lagi ke Walachia. Ngalahin Vladislav II dan jadi pemimpin di sana. Tapi cuma dua bulan. Karena habis itu dia dikudeta lagi sama Vladislav II. Ini jadi kayak cuma dikasih free trial bentar doang ya. Nah, sebenarnya gimana Vlad Tepes bisa balik ke Walachia ini juga ada dua versi. Ada yang bilang dia dibebasin dari Otoman. Ada yang bilang juga dia emang dikirim bareng pasukan Otoman. Ya, terserah lu sih mau percaya yang mana. Nasibnya Radu gimana? Nah ini, kalau ini semua versi sama. Radu bahagia sama kehidupannya di Kesultanan Otoman. Nggak kayak kakaknya yang kesel dan dendam. Kalau Radu, dia beneran nerima kehidupan dia di sana. Sampai akhirnya dia bisa bergaul sama bangsawan-bangsawan di sana. Sampai akhirnya dia bener-bener pindah agama dengan ikhlas. Lebih ekstrovert kayaknya kalau Radu ya orangnya ya. Nah, kejatuhan Vlad Tepes yang sempat berkuasa sebentar ini sebenarnya bersamaan dengan kejatuhan Konstantinopel. Ketangan Kesultanan Otoman di bawah kepemimpinan Mehmed II. Atau kalau di kita lebih dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Berubah tuh akhirnya Konstantinopel, yang tadinya ibu kota Romawi Timur, berubah jadi ibu kota Kesultanan Otoman. Ibu kota Turki Usmania. Kalau di antara lo ada yang bingung Konstantinopel itu sebenarnya posisinya di mana? Sekarang ada di mana? Konstantinopel itu sekarang namanya Istanbul. Langsung tau kan lo? Akhirnya kalau menurut Profesor Florin Kurta dari Universitas Florida, abis ngerebut Konstantinopel, Kesultanan Otoman langsung nargetin buat ngerebut Hungaria di tahun 1456. Disinilah Vlad mainin politik dua kaki di konflik Otoman-Hungaria. Sebelum akhirnya Vlad bener-bener butuh hubungannya sama Otoman. Dari situ dia makin akrab sama Raja Hungaria, Raja Ladislaus V. Terus Vlad dibantu buat ngebunuh Vladislav II. Dan akhirnya Vlad Tepes balik jadi penguasa Walecia. Ya, selamat. Abis jadi penguasa Walecia lagi, Vlad Tepes langsung ngedeklarasiin diri buat ngelawan Kesultanan Otoman. Dan kebijakan pertama yang dia ambil adalah menghentikan pembayaran upeti ke Kesultanan Otoman. Bagus dong! Iya kebijakan ini emang kedengerannya bagus, terutama buat warganya. Tapi dari sinilah akhirnya kelihatan kekejaman Vlad Tepes. Kesadisan Vlad Tepes yang akhirnya jadi legendaris. Emang dia ngapain? Jadi di suatu malam Vlad Tepes ngundang bangsawan-bangsawan di Walecia buat perjemuan makan malam. Bangsawan-bangsawan yang diundang ini sebenarnya punya riwayat suka berebut kekuasaan. Dan ada potensi nantinya bakal ngekudeta Vlad Tepes. Akhirnya sama Vlad Tepes dan pasukannya, semua bangsawan dan keluarganya ini ditusuk hidup-hidup ke tiang. Jadi kayak ngegantung gitu, kayak ditusuk sate gitu. Ditusuk gitu. Bahkan menurut beberapa sumber, ditusuknya tuh beneran dari, ini maaf ya, beneran dari pantat dan keluar di mulut ujung tiangnya. Dan ini ditusuknya hidup-hidup. Sakit nih orang gila. Nah, selain para bangsawan dan keluarganya tadi, Vlad Tepes juga nusuk puluhan pedagang di Kronstadt. Kenapa pedagang ikut ditusuk? Karena pedagang-pedagang ini dianggap pernah bersekutu dengan para bangsawan. Kan ini baru dianggap ya, belum pasti loh ini. Belum dicek kebenerannya, udah main tusuk aja. Gila, 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 gila. Nah, mayat-mayat yang udah ditusuk sate ini biasanya dijajerin, dipajang di perbatasan-perbatasan walaciyah. Gunanya buat jetohin moral pasukan yang mau nyerang walaciyah. Ya, iya sih. Siapa yang nggak jiper juga ngeliat mayat bujejer ditusuk sate gitu kan. Akhirnya, kesadisan Vlad Tepes yang suka nusuk sate orang-orang inilah yang bikin dia jadi punya julukan Vlad the Impaler. Vlad si penusuk. Ini julukannya bener-bener harfiah ya. Nggak lama habis itu, Muhammad Al-Fatih yang tadi habis naklukin Konstantinopel itu berangkat ke walaciyah. Niatnya mau nginvasi daerah sana. Pas sampai ibu kotanya, Targoviste, Al-Fatih bingung karena ibu kotanya kok ini sepi banget. Dan abis itu, Muhammad Al-Fatih kaget. Karena dia nemuin banyak banget orang Ottoman yang ditusuk sate dan dipajang di tiang. Bener-bener banyak banget. Dari mulai tahanan orang Ottoman, sampai prajurit-prajurit yang dikirim buat ngambil uketi. Mereka nggak pernah balik, ternyata ditusuk sate. Ditusuk, bener-bener ditusuk, banyak bejejer. Gila. Nggak lama abis itu, akhirnya di Agustus 1462, Vlad di Impeller sama Muhammad Al-Fatih perang. Kalah jumlah, Vlad kalah, lari ke Hungaria. Di Hungaria, dia dipenjara beberapa tahun. Tapi selama periode penjaranya ini, dia bisa punya istri dan punya anak. Ini penjaranya model gimana ini bisa begini? Akhirnya Radu, yang sejak jadi tawanan emang udah ngeblend banget sama kehidupan di Kesultanan Ottoman, ditunjuk jadi penguasa Walacia. Dan dia memimpin Walacia sampai akhirnya meninggal dunia di tahun 1475. Sempat digantiin sama beberapa tokoh di sana, akhirnya bangsawan-bangsawan Walacia yang tersisa minta Vlad Tepes buat memimpin mereka lagi. Akhirnya Vlad Tepes balik ke sana, jadi penguasa Walacia lagi, tapi nggak lama dia ribut lagi sama Kesultanan Ottoman. Dan di pertempuran kali ini, Vlad Tepes tewas terbunuh. Ini orang nggak belajar dari pengalaman apa ya? Dracula, Dracula. Nah, yang serem juga nih, ada legenda tentang kutukan Vlad Tepes. Apa tuh? Jadi abis dia kalah, abis keluarganya dibunuh, Vlad Tepes janji kalau dia bakal balik lagi buat balas dendam ke orang-orang yang pernah ngehanatin dia. Terus akhirnya dia dibunuh dan dimakamin. Nggak lama abis itu, orang-orang pengen ngecek kan? Mereka ngegali kuburannya, ngebuka petinya, dan petinya kosong. Waduh. Kok jadi horror beneran? Selain nosok sate, sebenernya ada juga metode-metode siksaan Vlad yang lain. Kayak dia pernah nangkep satu keluarga, terus salah satu anggota keluarganya direbus sampe mati, direbus sampe mateng. Terus anggota keluarga yang tersisa disuruh makan daging rebusan anggota keluarganya ini. Lu ada masalah apa sih Vlad hidup lu, Vlad? Yaudah, kayak yang tadi gue bilang di awal, kesadisan Vlad Tepes inilah yang menginspirasi Bram Stoker buat bikin karakter Dracula. Karena di bahasa Rumania sendiri, akhirnya kata Dracula ya, kata Dracula itu punya makna ganda. Yang pertama yang tadi naga, yang kedua adalah iblis. Jadi Vlad Tepes nih kekejamannya ini dianggap selevel iblis. Kalau menurut lu gimana? Apa bener dia selevel iblis? Apa belum mencapai level iblis? Apa lebih iblis dari iblis? Silahkan komen. Oke, sekian ada yang bergugling kali ini tentang sejarah Vlad Tepes. Sejarah Vlad di Impeller. Sejarah Vlad si penusuk. Yang jadi inspirasi karakter Dracula. Edan ya kejamannya. Kalau lu mau revisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa ditulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye!